Akses jalan menuju sejumlah wilayah di Sumatera Selatan terputus akibat longsor yang melanda desa Butubatu dan Tungka, kecamatan Enrekang. Alat berat sibuk kembali menimbun longsor agar tak membahayakan. Jalan dan jembatan penghubung wilayah di Enrekang putus total. Warga yang terisolir terpaksa membuka jalur darurat di pinggir tebing. Jalur sangat berbahaya karena kontur curam dan juga berlumpur. BPBD Enrekang telah mengerahkan alat berat guna membuka kembali akses jalan yang terputus. Sementara itu hujan teras kembali melanda kota Samarinda, Kalimantan Timur sejak jam 2 dini hari hingga Sabtu pagi dan membuat banjir di kota tersebut semakin meninggi. Banjir membuat sejumlah maskapai tujuan Samarinda mengalihkan penerbangan mereka ke kota Balikpapan. Hujan kembali melanda kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hujan melanda sejak jam 2 dini hari hingga Sabtu pagi. Hujan kembali membuat banjir di sejumlah wilayah meninggi, salah satunya di perumahan Bengkuring, Samarinda Utara. Sebagian warga meninggalkan rumah dan mengungsi ke berbagai posko. Warga sangat membutuhkan bantuan terutama pakaian, obat, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi. Banjir yang melanda kota Samarinda membuat aktivitas penerbangan tujuan Bandara APT Pranoto dialihkan kembali papan. Jika Bandara Pranoto ditutup akibat akses jalan banjir, Otoritas Sepinggan menyatakan siap mengoperasikan Bandara Sepinggan selama 24 jam penuh. Bersama-sama dengan APT Pranoto mengantisipasi jika memang nanti terjadi kegiatan yang sangat menyulitkan di Pranoto, Bandara Sam Sepinggan tentu saja harus menjadi bagian yang mendukung. Misalnya seperti terjadinya penutupan akibat cuaca yang jelek, kita harus stand by dan operasional full 24 jam. Tiga hari terakhir, sejumlah maskapai mengalihkan penerbangan ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Dari Kalimantan Timur, Maskar Dian Syah, Mukmin Aziz, Ainews melaporkan.